Sampai saat ini, sodara proses pencarian terhadap korban terus dilakukan oleh tim Sargabungan, seusai bencana longsor yang menimpan atuna ke Pulauan Riau hingga menelan korban jiwa sebanyak 15 orang dan 50 orang lainnya yang dikabarkan masih tertimbun. Terbaru, banyak 15 orang sudah ditemukan meninggal dunia, sementara masih ada 50 orang lainnya yang tercatat tertimbun oleh longsoran. Warga bersaksi bahwa saat kejadian, segera pukul 9 waktu Indonesia Barat, longsor tersebut menerjang kawasan perkebunan di Kecamatan Serasan Timur. Kemudian, sekira pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat, longsor kemudian melanda desa pangkalan Kecamatan Serasan. Pas siap kejadian tersebut, warga langsung dievakuasi, namun sejumlah warga diakui masih tidak bisa menyelamatkan diri saat mencoba untuk berlari menjauhi longsoran. Seorang saksi mengatakan bahwa saat insiden longsor tersebut terjadi, banyak warga yang sudah panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun, kencangnya longsoran ini membuat sejumlah warga akhirnya terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!